Kampung Sektan Jilid 11. Alis gadis itu nampak berdiri, lalu berkata dengan nada kurang senang, lantaran kau, aku telah mendapat banyak kesulitan, nyatanya kau seorang yang tidak mempunyai liang sim sedikit pun juga setelah itu, dengan kecepatan bagaikan kilat badannya bergerak menghampiri Ho Hei Hong, tangannya juga bergerak, hingga Ho Hei Hong berada dalam kurungan bayangan tangannya. Ho Hei Hong sudah pernah menyaksikan kepandaya ilmu silat nona itu, maka ia tahu benar sampai di mana kekuatannya. Ia tidak berani berlaku gegabah sambil memasang kuda-kuda dan dengan mempergunakan salah satu gerak teipu dalam ilmu silatnya Hun Hap Sem K, tangan kanannya menyerang ketiak kirinya, tangan kiri menyerang dada. Dua rupa serangan itu nampaknya sederhana, tetapi sebetulnya mengandung serangan maut. Tetapi serangan dengan tangan kanannya, mendadak ditarik kembali dan Dirubah menjadi gerak tepu yang dinamakan cambuk berkibaran dan marah membelah rambutnya. Sebentar kejadian terdengar suara beradunya tangan kedua pihak, masing-masing segera lompat mundur. Gadis baju putih itu melayang mundur dengan satu gerakan burung elang terbang di atas air, kalau dilihat dari jauh, seperti bunga putih berterbangan di tengah udara, sungguh indah dalam pandangan mata. Di pihak Ho Hei Hang mundur setengah langkah dengan badan terhuyung-huyung, tetapi ia tidak mau menyerah kalah. Dalam keadaan keperet mendadak menemukan satu akal, ia paksa pertahankan kakinya, kemudian berbalik merangsak maju menyerang lagi. Serangan itu bahkan didahului oleh hembusan angin yang keluar dari tangannya, sehingga menimbulkan suara meneru. Hal ini nampaknya mengejutkan gadis baju putih itu. Agaknya ia sudah lupa menangkis serangan itu, hingga terdorong oleh hembusan angin yang sangat hebat. Ia dianggiam merasa heran dengan kekuatan tenaga pemuda itu, karena dalam perhitungannya orang yang dapat mengeluarkan serangan kekuatan tenaga dalam sedemikian, setidak-tidaknya sudah mempunyai latihan kira-kira 20 tahun lebih. Tetapi ia hanya baru berpisah satu malam dengan Ho Hei Hang, sedangkan kekuatan tenaganya sudah diketawai pada waktu kemarinnya. Dari manakah kekuatan tenaganya itu? Ho Hei Hang sendiri juga tidak menduga, bahwa gadis yang pernah mengalahkan Taib Chusin Kun ini, telah terpukul mundur olehnya. Diam-diam ia merasa girang, kepercayaannya juga semakin bertambah. Dengan beruntun ia melancarkan serangan sampai tiga kali. Ternyata kau menyembunyikan kepandayanmu berkata gadis itu gemas. Gadis itu mendadak ingat bagaimana keadaan ketika Ho Hei Hang terkepung dengan orang-orangnya golongan kawa-kawa. Oleh karena agak kewalahan menghadap Taib Chusin Kun dan karena merasa simpati terhadap dirinya, ia telah turun tangan memberi bantuan, dan berakhir dengan dijatuhkannya Taib Chusin Kun, sehingga kehilangan muka. Tetapi, semua itu ternyata merupakan tipuan belaka. Ho Hei Hang yang dianggapnya tidak sanggup melawan Taib Chusin Kun, ternyata hanya berpura-pura saja. Ingatan akan peristiwa itu ia merasa seperti dipermainkan oleh Ho Hei Hang, maka hatinya sangat menjengkol. Bagaimanapun keras dan dingin hatinya, ia tidak sanggup menahan hinaan itu, maka dengan mendadak ia lompat melesat setinggi enam tombak lebih. Di tengah udara badannya berputaran, kemudian mementang kedua lengannya bagaikan burung mementang sayap, lalu menukik seperti Garuda menerkam angsanya. Dengan cepat Ho Hei Hang teringat kejadian di depan gedung Kan Lui Kiam Hek, sewaktu gadis itu bertempur dengan Taib Chusin Kun. Ia segera mengetahui bahwa itu adalah permulaan melakukan serangan dengan menggunakan ilmu serangan lima gerakan serangan Garuda sakti. Serangan dengan ilmu inilah itu, Taib Chusin Kun masih belum bisa melawannya apalagi ia sendiri yang kepandaya ilmu silatnya masih di bawah Taib Chusin Kun. Belum lenyap pikiran itu dalam otaknya, suara siulan nyaring terdengar dari mulut gadis itu, kemudian teampak berkelebatnya bayangan putih, dengan cepat menukik turun. Pada saat itu Chim Kiam Sian Seng telah berseru, ilmu serangan Garuda sakti, seruan yang mengandung kecemasan itu dalam telinga Ho Hei Hang kedengarannya sangat tajam, ia yang memang sudah gentar, maka ketika mendengar seruan itu, pikirannya semakin kalut. Sesaat mendadak ia ingat tugasnya sendiri dan kewajibannya yang belum selesai. Tanpa pikir akan mendapat malu lagi, ia meloncat ke danau. Tindakan Ho Hei Hang itu disusul oleh Chim Kiam Sian Seng yang memerintahkan semua orang-orangnya supaya lekas undurkan diri. Maka ketika gadis baju putih itu melancarkan serangannya Garuda Garuda sakti keadaan menjadi kalut. Gadis muka jelek berbaju hijau, yang sejak munculnya gadis baju putih yang saja belum pernah turut bicara. Kini ketika melihat gadis baju putih mengamuk lantas berseru, adik, kau jangan marah, ilmu Mucit Him Li Yang Ho At itu jangan gunakan sembelarangan lekas tarik kembali seranganmu. Suaranya itu sangat tajam, hingga mengejutkan Chim Kiam Sian Seng, tetapi ia segera mengerti maksud gadis jelek itu. Sebab sudah jelas bahwa ilmu serangan itu adalah ilmu serangan Garuda sakti, mungkin karena takut rahasianya terbuka, maka sengaja dikatakannya ilmu Chio Him Chi Yang Ho At. Gadis baju putih itu menjawabnya dengan hati mendongkol, bocah itu benar-benar terlalu menghina aku, aku harus beri hajaran padanya. Sehabis berkata kemudian, orangnya sudah melayang turun. Tetapi ia masih belum menghentikan serangannya. Dengan cepat mengeluarkan segumpal jarum perak dari sakunya, dilontarkan ke dalam danau. Dengan kekuatan yang sangat hebat, jarum itu masuk ke dalam air seluruhnya. Gadis bermuka jelek berbaju hijau itu berkata sambil tertawa dan tepuk tangan, Kiranya kau juga membawa jarum menembus gelombang, kini bocah itu sekarang baru tahu rasa. Tak lama kemudian air di permukaan danau nampak bergerak-gerak, dari dalam air muncul satu kepala manusia yang sudah basah kuyuk. Napasnya sengal-sengal, ia adalah Ho He Hong. Ia mahir berenang, begitu masuk ke dalam air, Lant A.S. dapat merasakan bahwa dalam air itu ada hawa pedas, hingga matanya hampir tidak dibuka. Dalam otaknya segera ingat makhluk aneh dalam danau itu. Wajahnya berubah seketika. Tetapi sifatnya yang keras kepala, meskipun ia tahu bahwa dalam air itu ada bisanya, ia masih membandel. Matanya dibuka sedikit, tiba-tiba nampak olehnya benda bersinar berkeredep di dasarnya danau itu. Ia segera mengambilnya dan dimasukkannya ke dalam saku. Ia berhenti di danau sambil menahan nafas dengan menggunakan ilmu mendengar suara dari bawah tanah, ia sudah tahu bahwa gadis baju putih sudah turun ke tanah. Samar-samar ia juga mendengar suara orang berbicara. Ia tidak berani mendarat ke tempat semula. Selagi hendak berenang ke lain tempat untuk menghindarkan serangan gadis itu, tidak diduganya bahwa tempat sembunyi yang dianggapnya paling aman itu masih ditembusi oleh jarum berbisa gadis itu. Sebuah jarum menembus lengan kanannya dan menimbulkan rasa sakit tidak terkira. Dengan demikian ia tidak dapat bertahan lebih lama lagi di dalam air, terpaksa lompat naik ke permukaan air. Melihat darah warna hitam mengucur keluar dari dagingnya yang terluka dan melihat sebuah jarum perak yang sangat halus menancap di dagingnya, segera ia mengetahui bahwa dirinya sudah terkena serangan jarum beracun. Terima kasih telah menonton Jikalau Tidak, aku Tidak akan peduli, biarkah aku mati keracunan pandangan Matthew Hei Hang ditujukan ke kota di mana terdapat kepala Ji Su Hengnya, perasaannya semakin sedih. Kecuali si kakek penjinak Garuda yang datang mengambil sendiri, kalian berdua jangan harap bisa mendapatkan kembali barang itu, ia berkata dengan ada suara dingin. Ia merasa menyesal terhadap perguruannya sendiri, karena ia pernah mencegah teindakan Ji Su Hengnya, dan Ji Su Hengnya itu sudah menutup Matthew untuk selama-lamanya. Kematiannya yang mengenaskan itu telah membuat ia mengenangkan kembali hubungannya dengan Ji Su Hengnya selama masih anak-anak dan sama-sama berguru. Demikian sedih perasaannya pada waktu itu, hingga ia berlaku nekat dan hendak memancing supaya dua gadis itu semakin marah. Benar saja, ketika mendengarkan ucapannya, dua gadis itu nampak sangat marah. Terlebih dulu cacian yang tidak sedap dilancarkan oleh gadis baju hijau. Jahanam siapakah sebenarnya si kakek penjinak Garuda itu jawab kemudian, disusul oleh kata-kata gadis baju putih, kau selalu menyebut-nyebut nama kakek penjinak Garuda, siapakah sebetulnya orang itu? Kalau kau tidak dapat memberi penjelasan, hari ini aku tidak akan memberi kesempatan padamu untuk pulang dalam keadaan hidup aku sudah terkena serangan jarum beracun, memang sudah tidak bisa hidup lama lagi, mengapa aku harus takut gertakan buho hei hal gusar? Dengan menggemertakan gigi, menahan sakit, ia mencabut jarum beracun dari lengannya hingga darahnya menyembur keluar membasahi mukanya. Oleh karena terjadinya penyerangan itu, hanya sedikit perasaan hangat ho hei hang terhadap gadis itu. Dan kini, telah lenyap seluruhnya. Siapakah kek penjinak Garuda, aku percaya kau lebih tahu daripadaku, jikalau kau ingin tahu sampai sedalam-dalamnya, terus terang aku beritahukan padamu. Dia adalah orang yang memberi pelajaran ilmu silat dengan gerakan Garuda Sakti, juga adalah pemilik pedang pusaka Garuda Sakti. Semua permintaanku ini ada buktinya, siapapun tidak bisa menyangkal. Apakah kau masih hendak membantah katanya pula dingin? Kata-kata orang ini sangat menjemukan, mengapa kau tidak lekas membunuhnya saja berkata wanita jelek baju hijau kepada gadis baju putih. Sebab pedang pusaka itu masih berada di teangannya, jikalau teidak, berkata gadis baju putih. Mendengar ucapan itu, ho hei hang tiba-tiba mendapat satu akal. Ia lantas sengaja berpaling dan berkata kepada cim kiam sianseng, sianseng apa sudah dengar atau belum ucapannya itu sudah jelas merupakan suatu peringatan yang berarti kalau pedang kita keluarkan, orangnya pasti binasa. Ha-ho-ho, aku bukan seorang tolol, untuk mempertahankan nyawaku, aku terpaksa tidak akan memberikan pedang itu lagi. Kemudian ia berkata kepada gadis baju putih, lenganku sudah terkena serangan jarum beracunmu, aku tahu, cepat atau lambat aku pasti mati. Tetapi sebelum aku mati, aku ingin melakukan suatu perbuatan yang melukai hati. Apakah ho siow hiap hendak mengubah maksudmu yang semula bertanya cim kiam sianseng yang tidak mengerti? Ho hei hang menekan perasaan amarahnya. Ia berjalan beberapa langkah, mendekati padanya dan berkata dengan baik-baik, Jangan bingung, kalau ia tetap tidak mau berkata terus terang, kita juga tidak berdaya. Kita terpaksa harus berlaku sabar, aku ada akal untuk mengorek tentang diri kakek penjinak Garuda melihat sikap ho hei hang yang seram cim kiam sianseng tidak menanya lagi, buru-buru mengajak orang-orangnya berlalu. Setelah cim kiam sianseng dan orang-orangnya berlalu jauh, ho hei hang teiba-tiba mengeluarkan suara bentakan keras melancarkan satu serangan hebat kepada dua wanita itu. Gadis baju putih itu mengangkat tangan dengan perasaan ragu-ragu menyambuti serangan itu. Di luar dugaannya, serangan ho hei hang yang nampaknya demikian hebat, ternyata satu tipu muslihat belaka. Selagi perhatian dua wanita itu dipusatkan kepada serangannya, mendadak ia lompat merampas dua kotak berisi batok kepala manusia dan lantas kabur. Wanita jelek baju hijau itu membentak dengan suara marah, kau berani lari dengan satu enjutan, bagaikan kilat. Iya. Cepat. Mengejar ia merasa. Heran. Selagi melancarkan serangan dari jarak jauh untuk membinasakan ho hei hang, gadis baju putih sudah tiba di sisinya dan berkata sambil menjegah, Enci tidak perlu mengejar, ia sudah terkena serangan jarum beracun, ia pasti tidak tahan menderita kesakitan dan akhirnya pasti akan mencari kita lagi untuk minta ampun. Saat itulah kita nanti bereskan dirinya, dengan terhadangnya oleh tindakan gadis baju putih itu, wanita baju hijau itu terpaksa merendek. Tapi ho hei hang sudah berada sejauh 7-8 tombak lebih, hingga tidak dapat dikejar lagi. Adik, kau benar-benar goblok, pedang pusaka itu tuh tidak boleh dia bawa kembali lagi berkata wanita baju hijau sambil membanting kaki. Apakah kau tadi melihat dia ada membawa pedang bertanya gadis baju putih? Mendengar pertanyaan itu, wanita jelek baju hijau itu melongo. Memang betul ia tidak menampak pedang itu dibawa oleh ho hei hang? Oh, bocah itu rupanya memang sengaja hendak mengingkari janjinya, memang benar pedang pusaka itu tidak dibawa berkata wanita baju hijau itu sambil mengawasi berlalunya ho hei hang? Itulah, enci, kalau bukan lantaran itu, bagaimana aku membiarkan dia berlaku sesuka hatinya berkata gadis baju putih sambil tersenyum. Ho hei hang yang samar-samar mendengarkan pembicaraan mereka, berkata kepada diri sendiri, jarum beracun meskipun sangat berbisa, tetapi dalam tubuh kutuh sudah mengeram racun yang lambat bekerjanya itu hanya dapat menambahkan sedikit kesulitan bagiku. Selain daripada itu, tidak ada yang perlu ketakuti, kematian, baginya bukan merupakan suatu yang perlu ditakuti. Ia lari belum berapa jauh, tampak Cim Kiam Sian Seng dan orang-orangnya menunggu di tepi jalan. Ia lalu menggabungkan diri dengan rombongan Cim Kiam Sian Seng, kemudian bersama-sama memasuki kota untuk mencari rumah penginapan. Dengan diliputi berbagai pertanyaan, Cim Kiam Sian Seng bertanya kepada Ho hei hang, Ho siau hiap, aku benar-benar tidak mengerti, mengapa kau melepaskan kesempatan baik untuk memasuki kampung setan. Kalau sekarang kita akan memasuki tempat itu, rasanya sudah tidak mudah lagi. Ho hei hang nampak sangat berduka, ia menjawab dengan suara sedih, kau tidak tahu persoalannya, Si kakek penjinak Garuda itu melarang orang memasuki kampung setan, barang siapa yang berani melanggar larangan itu, akan menemukan ajalnya di tempat itu juga si kakek penjinak Garuda ini memang seorang aneh yang susah didekati. Berkata Cim Kiam Sian Seng sambil menghela nafas panjang, munculnya ilmu silat Garuda sakti dan pedang Garuda sakti, ditambah lagi dengan bukti yang dapat kita kumpulkan telah membuktikan bahwa kakek penjinak Garuda masih hidup. Tetapi apa sebabnya orang yang mendapat didikan ilmu silatnya, sebaliknya menutup mulut rapat-rapat Ho hei hang khawatir Cim Kiam Sian Seng dapat mengenali salah satu korban kampung setan itu adalah si pelajar berpenyakitan, maka ia coba menanya, tahukah Cim Kiam Seng bahwa dua kepala manusia dalam kota ini kepala siapa aku hanya melihat sepintas lalu saja, salah satu di antaranya seperti kepala pelajar berpenyakitan, entah betul atau tidak jawabnya. Ho hei hang diam-diam terkejut, ia khawatir hal itu akan diketahui oleh suhunya, sehingga menyulitkan kedudukan sendiri. Ia kini baru menyesal, mengapa tadi dengan tergesa-gesa membawa kabur dua kota itu. Di samping itu, teimulah pula suatu pertanyaan dalam hatinya, apa sebabnya suhunya memerintahkan Jai Su Heng-nya membunuh pelajar berpenyakitan. Ia mengerutkan alisnya, otaknya bekerja sedang memikirkan apa yang perlu dibicarakan untuk mengalihkan perhatian Cim Kiam Sian Seng. Sementara itu seorang pendek berwajah putih yang duduk di satu sudut, tiba-tiba menggapai padanya ia agak terkejut, karena orang itu masih sangat asing baginya, mengapa berlaku demikian kepadanya. Tertarik oleh perasaan heran T.A.M. Pak Ayah lagi, ia lantas bangkit dari tempat duduknya dan menghampiri orang itu seraya bertanya, Apakah perlunya sahabat ada keperluan apa aku melihat sikapmu seperti sedang menghadapi kesulitan yang tak mudah terpecahkan, bolahkah aku numpang tanya, apakah kesulitanmu itu lantaran asmara berkata orang itu sambil tertawa. Ho Hei Hang semakin tertarik oleh pertanyaan itu, ia pura-pura menganggu kepala dan menjawab, Memang betul, apa perlunya sahabat menanya dengan sikap bangga orang pendek itu menggoyang-goyangkan kepalanya. Orang tua berkumis pendek itu apakah Cim Kiam Sian Seng? Mendengar pertanyaan itu ia semakin heran maka lalu balas bertanya, Apa sahabat kenal padanya katanya berpaling mengawasi Cim Kiam Sian Seng? Pemimpin itu nampaknya tak senang, dan berpaling ke arah lain. Sikapnya seperti menunjukkan maksud memandang rendah kepada orang pendek itu. Penemuan ini T. Ambah mengherankannya. Tiba-tiba terdengar suara orang pendek itu berkata dengan suara pelahan, Beberapa tahun berselang, Cim Kiam Sian Seng pernah minta tolong padaku, Mungkin karena waktunya sudah terlalu lama urusan yang sudah lama itu juga sudah tak dipandang lagi, Siaw T. E. juga tidak ingin bersahabat dengannya, karena dewasa ini kedudukan kita jauh berbeda, Sudah tentu ia tidak pandang mata padaku lagi. Hoheh Hau Niam Biam berpikir, urusan ini ada hubungan apa denganku karena berpikir demikian, Maka jawabannya juga terus terang, kalau sahabat tidak ada keperluan lain, maaf aku tidak bisa mengawanimu, Jangan ke susu, berkata orang itu sambil menggelengkan kepala, Siaw T. E. ingin melakukan suatu perdagangan dengan saudara. Perdagangan ini mungkin sangat penting bagimu, Asalkah sudi mengeluarkan uang sejumlah 30 tel terak, Kau nanti akan mencapai segala maksudmu dengan memuaskan, Tidak usah khawatir menemukan kegagalan lagi. Ini merupakan suatu hal yang masih baru bagi Hoheh Hau, tidak heran kalau ia lantas merasa tertarik. Sahabat ingin jual apa barangmu Jijat menjawab orang itu, Dari dalam sakunya mengeluarkan sebuah bungkusan, Barang ini akan memuaskan saudara untuk selama-lamanya dalam soal asmara barang ini. Apa gunanya tanya Hoheh Hau yang masih tidak mengerti? Ini mungkin kau baru saja menginjak dunia Kang O, hingga tidak mengetahui bagaimana dasyat barang ini. Orang-orang yang sudah kenal denganku, mereka tidak sayang mengeluarkan banyak uang untuk membeli barangku ini. Baiklah sekarang ku beritahukan padamu, tentang khasiatnya barang ini. Betapapun keras kepalanya seorang wanita, Asal kau membuka bungkusan ini dan taburkan bubuk itu kepadanya, pasti berhasil. Seumur hidupku aku selalu pegang kepercayaanku, Kalau kau tidak percaya, boleh tanyakan kepada Chim Kiam Sian Seng, Dalam hati Hoheh Hau Niam Biam berpikir, Kalau benar demikian besar khasiatnya, Boleh juga kegunaannya untuk menghadapi ia, Tanpa banyak pikir lagi, Ia lantas mengeluarkan 30 perak, Diberikan kepada orang pendek itu, Kemudian diterimanya bungkusan barang mujijat itu dan dimasukkan ke dalam sakunya. Urusan jual beli itu berlangsung dengan lancar, Orang pendek itu dengan hati girang meninggalkan rumah penginapan, Sebentar kemudian sudah menghilang. Hoheh Hau kembali ke tempatnya duduknya, Baru hendak mengeluarkan bungkusan itu dari dalam sakunya, Untuk memeriksa isinya, Chim Kiam Sian Seng yang duduk di hadapannya sudah bertanya, Ho Siau Hiap, apakah kau kenal dengan orang itu tadi? Hoheh Hau tidak dapat dengar saat Chim Kiam Sian Seng ada mengandung jengekan, Diam-diam terkejut, Lalu menjawab sambil menggelengkan kepala, Aku tidak kenal, entah siapa orang itu tadi. Dia kata Sian Seng kenal dengannya, Betulkah itu? Dan siapakah di Ahok Tometer dia adalah tukang memelet kaum wanita yang sudah terkenal di kalangan Kang O, Namanya Yo Hang julukannya si kupu-kupu, Ho Hei Hang yang belum mempunyai pengalaman dalam dunia Kang O, Tetapi juga tidak mau menunjukkan kebodohannya, Maka terpaksa menjawab sekenanya, Oh, orang itu memang ada sedikit nama, Manusia begituan cuma merupakan seorang bangsa kurcaci, Menodai nama baik orang-orang Kang O, Menurut keterangannya, Dia sudah lama kenal Dengan Sian Seng Mendengar perkataan itu, Alis Cim Kiam Sian Seng berdiri, Katanya dengan nada kurang senang, Manusia tidak tahu malu itu adalah bangsa pencuri, Maka aku tidak sudi bergaul dengannya Ia tertawa Dingin, Mendadak seperti ada yang dikhawatirkan, Maka lantas bertanya lagi, Ia pernah berkata apa saja padamu? Ia hanya mengatakan pernah melakukan soal jual beli satu kali Dengan Sian Seng Teapi kejadian itu sudah lewat beberapa tahun lamanya Dan karena kedudukan Sian Seng sekarang sudah tinggi, Ia tidak berani mengadakan perhubungan lagi Orang itu benar-benar cerdik, Ia bisa berlaku dengan menyesuaikan keadaan, Berkata Cim Kiam Sian Seng, Dengan menganggukan kepala, Merasa puas, Tapi ia amatinya dengan tajam menatap wajah Ho Hei Hong, Orang Tua itu namanya sudah sangat tercela, Teidak ada harganya untuk dibicarakan Ho Siow Hiap Seorang muda yang mempunyai hari depan sangat cemerlang, Sebaiknya jangan mengadakan perhubungan dengannya, Supaya nama baik yang kau pupuk dengan susah payah, Nanti akan menjadi rusak olehnya Mendengar perkataan itu, Dalam hati Ho Hei Hong terkejut, Selagi hendak menceritakan urusan jual beli Dengan orang pendek itu timbul di otaknya, Mendadak diurungkannya Maksud itu sebab ia pikir bahwa urusan itu Tidak perlu diberitahukan kepada orang lain Selama ia sendiri tidak mengadakan perhubungan lagi Dengan orang pendek itu, Tentunya tidak akan merusak namanya Tentang nasihatmu ini, Aku ucapkan banyak-banyak terima kasih Ketika pandangan matanya ditujukan ke arah jendela, Perhatiannya tertarik oleh seorang anak laki-laki, Berusia Kira-kira delapan tahun, Yang sedang main layangan, Beberapa anak lain sedang bertepuk tangan sambil tertawa Pemandangan itu mengingatkannya kembali kepada penghidupannya sendiri Di masa kanak-kanak, Tetapi juga membuka pikirannya ke sesuatu hal yang sedang dihadapinya Tanpa disadarinya, Ia tepuk tangan dan berkata kepada diri sendiri Benar, aku harus ikat kakinya dengan benang Kemudian ku lepaskan Dari arah T ujuan perginya binatang itu Aku dapat menduga di mana tempat semiuninya kakek penjinak Garuda Akal ini adalah yang paling baik Ia juga ingat ucapan gadis kaki telanjang yang sombong Bahwa burung Garuda itu sifatnya luar biasa Dalam keadaan yang bagaimanapun juga Dapat mencari jejak majikannya dengan memperhatikan keadaan hawa udara dan keadaan tanah Karena ia telah menemukan akal untuk menyelidiki jejak kakek penjinak Garuda hatinya merasa sangat gembira Dengan sendirinya semangatnya terbangun lagi Menanti orang memandangnya dengan perasaan heran Mereka tidak mengerti mengapa dengan secara mendadak anak muda itu berubah menjadi girang Saat itu pandangan Matthew Hei Hang ditujukan kepada seorang tua baju pendek dengan senjatanya yang istimewa Itulah sebuah bandulan besar yang diikat dengan tali benang lemas Ia pikir benang emas itu sangat lemas Tidak mudah patah Tetapi dapat digunakan untuk mengikat senjata Sedemikian berat Dapat diduga benang itu pasti bukan barang sembarangan Kalau digunakan untuk mengikat kaki burung Garuda rasanya sangat tepat Karena tertarik oleh benang emas itu Maka ia lalu berkata kepada Cim Kiam Sian Seng Sian Seng, aku ada sedikit permintaan yang tidak pantas Apakah Sian Seng tidak akan mencela Cim Kiam Sian Seng merasa heran Lama tidak menjawab Matanya ditatapkan kepada mukanya dengan penuh tanda tanya Ho Hei Hang menunjuk kepada senjata orang tua itu dan berkata pula Tali bandulan ini pasti bukan barang sembarangan Bolehlah ku pinjam orang tua itu mendadak bangkit dari tempat duduknya Bertanya dengan tidak senang Apa artinya ini tangannya sudah dikepal Siap hendak menyerang Cim Kiam Sian Seng buru-buru menjegah Kemudian ia bertanya kepada Ho Hei Hang Siau hiap hendak gunakan untuk keperluan apa? Bolehkah kau beritahukan padaku dengan sejujurnya Aku hendak gunakan untuk mengikat kaki burung Garuda Piharaan kakek penjinak Garuda Dengan burung Garuda itu aku hendak mendapat kepastian di mana jejak kakek itu Apakah kiranya Sian Seng tidak keberatan? Apakah Siau Hian benar-benar mempunyai burung itu? Berkata Cim Kiam Sian Seng dengan membuka lebar kedua matanya Kakek penjinak Garuda itu senunyikan diri di dalam kampung setan Ini sudah pasti Aku pikir Siau Hiap tidak perlu berbuat demikian lagi Aku juga menduga pasti bahwa kakek penjinak Garuda itu adalah pemimpin penghuni kampung setan Tetapi semua penghuni kampung setan tidak mau mengaku care terang Untuk mendapatkan kebenarannya hanya dengan akal itu saja Sekalipun berhadapan dengan kakek penjinak Garuda Juga tidak usah takut kalau kita telah membuka rahasianya Apakah Sian Seng suka bekerjasama dengan Kucim Kiam Sian Seng berpikir sejenak Akhirnya menganggukan kepala menerima baik usul itu Ia lalu perintahkan kepada orang tua itu Supaya membuka tali bandulan itu diberikan kepada Ho Hei Hong Menurut taksiran Ho Hei Hong Benang emas itu kira-kira lima atau enam tombak panjangnya Ia pikir sudah cukup digunakan untuk mengikat kaki burung Garuda itu Maka buru-buru mengajak Cim Kiam Sian Seng dan orang-orangnya Bersama-sama pergi ke rumah perguruan Kang Lam Bu Kuan Tak lama kemudian, Kang Lam Bu Kuan sudah berada di depan matanya Tanpa mengetok pintu Ho Hei Hong lompat melesat melalui tembok pekarangan Sedangkan Cim Kiam Sian Seng dan orang-orangnya menunggu di luar Dengan tiba-tiba matanya tertuju kepada sesosok bayangan orang yang sudah tidak asing baginya Bayangan orang itu berdiri membelakangi dirinya di bawah sebuah pohon sedikit pun tidak bergerak Agaknya dia lagi melambun Ketika angin malam meniup Gaun narah yang menempel di tubuhnya menjadi ketat Sehingga potongan tubuhnya yang langsing padat nampak jelas dalam matu Ho Hei Hong Karena bayangan orang itu berdiri membelakangi dirinya Ho Hei Hong tidak melihat we ajahnya Begitupun bayangan orang itu Juga tidak melihat kalau di belakang dirinya ada orang yang sedang mengawasi dirinya Dari potongan tubuh bayangan orang itu Ho Hei Hong sudah dapat menduga dengan pasti bahwa orang itu adalah Su Tsu Cian Hui Melihat keadaannya yang menyedihkan Ho Hei Hong tiba-tiba teringat waktu pergi pesiar ke Danau Lio Ingo Dengan menunggang kuda pada beberapa hari berselang Betapari yang gembiranya pada waktu itu Dan siapa akan mengira hanya dalam beberapa hari saja Kemudian sudah berubah demikian ruang Ia turut merasa duka atas nasib buruk gadis itu Gedung megah dan pekarangan luar yang dahulu ramai itu Kini hanya terdapat gadis itu seorang diri timbulah rasa herannya Heran mengapakan Lui Kiam Hei Hong belum pindah kemari? Apakah terjadi apa-apa lagi dengannya? Demikian ia bertanya-tanya kepada diri sendiri Perlahan-lahan ia maju menghampiri Su Tsu Cian Hui yang mendengar tindakan kaki orang Lantas berpaling dengan metel terbuka lebar Mengawasi padanya Keadaan pada waktu itu seperti orang yang merasa ketakutan Dari sini Ho Hei Hong dapat menduga bahwa kejadian yang menimpa diri Nona itu Pasti menimbulkan banyak penderitaan batinnya Ia melihat gadis itu masih tetap cantik hanya agak pucat Ho Hei Hong merasa simpati Tetapi mulutnya tidak tahu bagaimana harus menghiburi Nona itu Terpaksa ia menegurnya sambil tertawa Oh, Nona sudah pulang Apakah selama ini baik-baik saja sudah lama rasanya? Su Tsu Cian Hui tidak mendengar kata-kata demikian Sejak terjadinya peristiwa yang menimpa keluarganya Baru pertama kali ia merasakan betapa kejam sifatnya manusia Dulu di masa masih jaya, banyak orang menyanjung, banyak orang memuji-muji Tetapi sekarang setelah rumah tangganya berantakan Tiada seorang pun yang datang menengok, apalagi menghibur Dari situ, pandangannya terhadap dunia terhadap manusia telah banyak berubah Ia bukan seorang anak-anak lagi Pertanyaan Ho Hei Hong yang sangat singkat itu Meskipun singkat dan biasa, tetapi sangat besar pengaruhnya Maka sesaat itu, air mata mengalir keluar tanpa dapat dibendungnya Ia menundukan kepala dan menjawab dengan suara lemah Kau masih ingat aku, aku merasa girang dan sangat bersyukur Di hadapannya, Ho Hei Hong kini teidak rendah diri lagi Ia seperti berubah menjadi orang lain, semangatnya menyala-nyala Dengan tiba-tiba ia mengambil keputusan, ia ingin menggunakan sisa hidupnya Untuk melindungi gadis yang sebatang kata itu supaya hidup tentram dan bahagia Keputusan demikian secepat kilat terlintas dalam otaknya, nyalinya mendadak menjadi besar Katanya menghibur Nona, legakan hatimu Untuk selanjutnya, aku Ho Hei Hong, sekalipun harus mengucurkan darah Juga akan berusaha melindungimu supaya kau aman Perkataan demikian, kalau diucapkan pada beberapa hari berselang Bukan saja tidak menarik perhatian si Nona Bahkan sebaliknya akan menimbulkan rasa muatnya Sebab Su Tsu Tianhui juga termasuk seorang wanita gagah berani Tidak mau menyerah mentah-mentah begitu saja Perkataan demikian, tentunya akan dianggap memandang lemah dirinya Tetapi, kini keadaan sudah lain Kesulitan dan penderitaan yang dialaminya selama beberapa hari ini telah memudarkan ambisinya Ia tidak berani berebut pengaruh lagi Demikian hebat pukulan batin yang dideritanya Hanya lantaran ingin menengok ayah dan keluarganya Ia telah menempuh bahaya yang datang ke rumahnya Namun demikian, ia seperti orang yang ketakutan Takut kalau bertemu lagi dengan musuh-musuhnya Di luar dugaannya dalam keadaan terjepit seperti itu Ia telah bertemu dengan seorang gagah yang dapat diandalkan Maka kecuali merasa sangat berterima kasih Dalam hatinya timbulah suatu perasaan aneh Yang selama itu belum pernah dirasakannya Ho Hei Hang mendadak ingat sesuatu Bertanyalah ia Aku dengar kabar bahwa Nona sudah pergi ke gunung Bue San untuk mencari suhu Mengapa suhu sudah turun gunung pergi pesiar Hingga hari ini belum kembali Ho Hei Hang niambiam berpikir Pantasia seperti orang kebingungan Kiranya satu-satunya orang yang dapat dibuat andalan juga tidak ketemu Sewaktu otaknya berpikir Matanya ditujukan kepada sangkar besi raksasa Yang dibuat mengurung burung Garuda raksasa Burung itu ternyata masih ada hingga hatinya merasa lega Ia segera menanya kepada Su Tsu Tianhui Apakah Nona tidak keberatan? Apabila burung Garuda ini aku pinjam untuk sementara kau memerlukan apa? Ambil saja tidak perlu menanyakan pikiranku Jawabnya si Nona dengan suara lemah lembut Baru saja Ho Hei Hang hendak menghampiri sangkar besi itu Tiba-tiba ia berpikir Ya, kali ini aku pergi menyelidiki kampung setan Belum tahu bagaimana nasibku Dengan meninggalkan ia seorang diri dalam gedung ini Keselamatannya masih merupakan satu pertanyaan Bagaimana baiknya? Ia diamu untuk memecahkan persoalan itu Di luar tiba-tiba terdengar ada orang mengetuk pintu Ia lantas berpikir lagi Golongan lempar batu pengaruh cukup besar Cim Kiam Sian Seng juga memiliki ilmu Kha Ion Hun Cie Rombongan orang-orang Lem Kiyang Taibong Dan Lem Kiyang Taibong sendiri masih jari terhadapnya Mengapa aku tidak minta tolong padanya Supaya menjaga keselamatan Nona ini? Asal ku jelaskan duduk perkaranya Barangkali Cim Kiam Sian Seng tidak akan menolak pikirannya Seketika itu merasa lega Ia buru-buru membuka pintu pekarangan Mempersilahkan Cim Kiam Sian Seng dan orang-orangnya masuk Ia perkenalkan Su Tsu Cian Hui kepada Cim Kiam Sian Seng Kemudian menceritakan nasib Sin Onna Akibat perbuatan Lem Kiyang Taibong Yang membiarkan muridnya berlaku sewenang-wenang Dan akhirnya minta pertolongan pemimpin itu Supaya suka bantu menjaga keselamatan Nona itu Cim Kiam Sian Seng berpikir sejenak Akhirnya ia terima baik permintaannya Tetapi dalam waktu satu bulan Ho Siao Hiap harus membawanya keluar dari golongan lempar batu Sebab aku tidak ingin kebentrok secara langsung Dengan Lem Kiyang Taibong sudah tentu Setelah aku menyelesaikan urusanku Aku tidak berani mengganggu Sian Seng lagi Nona Su Tsu adalah murid Wee San Sin Nihye Salah satu dari lima tokoh luar biasa dalam merimba persilatan Sian Seng tidak perlu pikir terlalu banyak Nanti kalau Wee San Sin Nihye Sudah kembali dari perjalanannya Pasti juga tidak mengijankan muridnya merepotkan Sian Seng Dengan demikian Malam itu juga Su Tsu 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 Lantas dibawa pulang oleh orang tua pendek Kemarkas tempat golongan lempar batu Dengan perasaan tidak tenang Ho Hei Hang membuka pintu sangkar Tiba-tiba dicakar oleh cakar burung Garuda Raksasa yang sangat tajam Sehingga lengannya terluka dan memucurkan darah banyak sekali Ia lantas naik pitam Tangannya segera bergerak menerkam leher burung Burung itu meronta dengan kekuatan yang hebat Hingga hampir terlepas dari teangan Ho Hei Hang Tetapi dengan kecepatan bagaikan kilat Ho Hei Hang sudah mengikatkan benang emasnya ke kaki burung itu Kemudian dilepaskannya dari kurungan Burung itu terbang keluar Tetapi agaknya mengerti kalau kakinya terikat Maka ia lantas mengamuk Dengan kedua kakinya ia menyambar Sedang paruhnya yang tajam coba mematok jidat Ho Hei Hang Baru pertama kali Ho Hei Hang mengadakan pertempuran langsung dengan burung Garuda Raksasa itu Karena burung itu terbang melayang-layang dan menyambar lawannya dari atas Maka sia-sia saja Ho Hei Hang memiliki kepandaya ilmu silat tinggi terpaksa membiarkan dirinya dibuat bulan-bulanan burung itu Ia tidak mampu balas menyerang Hanya lompat ke kanan ke kiri untuk mengelakan serangan yang hebat itu Beberapa kali ia hampir terpatok oleh paruh burung yang amat tajam itu Dalam keadaan demikian, dengan tiba-tiba sekali timbul satu akal di benaknya Ia pikir hendak memperlihatkan tanda cacahan burung Garuda di atas lengannya mungkin Harapan itu meski sangat tipis, tetapi dalam keadaan terpaksa, ia mau coba juga Dengan cepat ia merobek baju lengan tangan kanannya Supaya tanda gambar barang Garuda tertampak nyata Sungguh aneh ketika mace burung Garuda raksasa yang beringas itu melihat tanda itu Mendadak memperdengarkan suara yang tidak dimengerti oleh Ho Hei Hang Kemudian sikapnya berubah tenang Ho Hei Hang dengan sinar mace keheranan mengawasi burung raksasa itu Mendadak teringat ucapan si kakek pencinak Garuda Hatinya mengeluh, suatu pertanyaan timbul dalam otaknya Benarkah aku ini anak haram begitu ingat diri orang tua itu Dalam hatinya timbul dua macam perasaan yang berlainan Satu adalah merasa menanggung bu di atas perbuatannya yang telah menyempurnakan kekuatan tenaga dalamnya Yang lain adalah penyesalan karena ucapkannya yang membuatnya selalu rendah diri Ia tidak dapat menimbang mana yang lebih berat antar dua macam perasaan itu Ia menarik napas dalam-dalam, matanya menatap burung Garuda itu Mendadak amarahnya berkobar lagi Dengan suara kerasia membentak Binatang, lekas bawa aku menemui majikanmu Burung raksasa itu mengeluarkan suara perlahan Lalu perlahan-lahan termang berputaran di atasnya Ho Hei Hang mengikatkan benang emas di lain ujung kepada pinggangnya sendiri Untuk menjaga supaya burung itu jangan sampai terlepas Selesai semua, burung raksasa itu terbang rendah menuju ke suatu arah Dengan diikuti oleh rombongan orang-orang golongan lempar batu Kejadian aneh itu segera menarik perhatian banyak orang Semua memandangnya dengan terheran-heran Ho Hei Hang merasa sedih Karena dari perbuatan burung raksasa itu Telah menunjukkan bahwa si kakek penjinak Garuda itu jelas ada hubungan dengannya Pikirnya, kalau benar aku adalah anak haram Teng Siang Sucu mungkin juga begitu Dia adalah musuh besarnya Sucu Tianhui Bagaimana harus membereskan permusuhan ini Ikatan persaudaraan sebetulnya lebih berat daripada ikatan kasih Tetapi sifat Teng Siang Sucu yang tidak kenal budi sangat memusingkan kepalanya Bayangan dan senyuman Sucu Tianhui saat itu mendadak selalu terbayang dalam matanya Burung raksasa itu perlahan-lahan terbang menuju ke arah kampung setan Ho Hei Hang yang terbawa terbang ke sana perlahan-lahan juga mulai tegang perasaannya Kini semakin jelas persoalannya Bahwa si kakek penjinak Garuda itu benar-benar ada hubungan dengan dirinya Dan hubungan itu mungkin juga menyangkut diri ibunya Rombongan orang-orang golongan lempar batu juga mulai gelisah Kecuali Cim Kiam Sian Seng Yang lainnya menunjukkan sikap bimbang Cim Kiam Sian Seng sendiri meskipun juga merasa tidak tenang Tetapi bagaimanapun juga ia adalah seorang yang sudah banyak pengalaman Hingga di luar ia masih menunjukkan sikap tenang Katanya dan sambil tertawa dingin Benar, seperti apa yang kita duga Kampung setan ini adalah tempat semihuninya kakek penjinak Garuda Hei rahasia ini apabila tersiar keluar Kampung setan benar-benar akan menjadi kampung setan yang sebenar-benarnya Di waktu senja, rombongan orang-orang itu sudah mulai menginjak tanah kampung setan Suara burung-burung yang dikejutkan oleh datangnya rombongan orang banyak itu Menimbulkan rasa seram bagi mereka Hingga pada berhenti dan saling memandang Cim K.H. Yam Sian Seng berkata dengan ada kurang senang Manusia B.I.R. bagaimana T.O.K.H. musti mati Tetapi kalau kematian kita itu ada harganya Apa yang harus di takuti? Apabila nasib kita jelek Harus mati dalam kampung setan Apa boleh buat? Tetapi, apabila kita berhasil bisa keluar dengan selamat Nama kalian akan menjadi pujian banyak orang Ucapan yang bersifat membakar semangatnya itu Kini sudah menarik perhatian orang-orangnya lagi Kecuali Ho Hei Hong Yang lainnya diam saja Wajah mereka berubah seketika Dengan mendadak burung raksasa yang berada di tengah udara Mengeluarkan suara panjang dan hendak menukik te urun ke depan Ho Hei Hong menarik kuat-kuat benang emasnya Burung itu lantas membatalkan maksudnya Ia tahu benar bahwa kelakuan burung itu pasti ada sebabnya Maka lantas memberi isyarat kepada orang-orang golongan lempar baru Supaya berhenti dan ia sendiri pasang meta memandang keadaan depan matanya Tidak jauh di tempat ia berdiri tampak berkobarnya api unggun Dari sinar api itu tampak tegas Tiga laki-laki tua berambut putih sedang duduk bersilah Cuaca sudah gelap Hanya bintang-bintang di langit yang menerangi jagat Angin malam meniup kencang menimbulkan suara menderu-deru Hingga keadaan kampung setan itu semakin menyeramkan Tiga orang tua yang duduk bersilah itu tetap dalam keadaan diam tidak bergerak Agaknya sedang bersemedi Sebelah kiri dekat mereka ada sebuah patung besar yang terbuat dari perunggu Patung itu adalah patungnya Gak Kaui Dulu waktu, pertama kali Hohei Hang kesasar ke dalam kampung setan Di dalam gua di bawah patung itu ia pernah menemukan sebilah pedang pusaka Pedang pusaka Garuda Sakti yang dikemudian hari menjadi rebutan orang banyak tidak hentinya Ia tahu benar patung itu diperlengkapi dengan pesawat rahasia Maka lalu diberitahukannya kepada Cim Kiam Sian Seng dengan suara bisik-bisik Ia khawatir burung raksasa itu akan berbunyi lagi Maka Lanta S memberi isyarat padanya Kemudian menarik benang emasnya Setelah burung itu mendekati dirinya Ia lalu menyambar leharnya dan dipegang erat-erat Sungguh mengherankan, burung itu kini tidak merontak atau melawan Malah membiarkan dirinya dipegang Pada saat itu dari jauh terdengar suara siulan nyaring Lama menggema di udara Jelas bahwa orang yang mengeluarkan siulan itu Adalah orang yang sudah memiliki kekuatan tenaga dalam sangat sempurna Sebagai seorang yang sudah banyak pengalaman dan banyak pengetahuan Cim Kiam Sian Seng segera mengerti hal itu Wajahnya berubah seketika Suara itu baru saja berhenti Tiga orang tua yang duduk bersilah itu mendadak bangkit Masing-masing dari tanah mengambil sepotong baju kulit berbulu ke labu Lalu dipakai di badannya dan sebentar kemudian telah menghilang Ho Hei Hang yang menyaksikan keadaan demikian Mendadak tersadar Ia teringat seorang makhluk aneh berbulu kebuah yang diceritakan oleh Cie Lui Kiam Hek Makhluk aneh itu ternyata adalah Tiga orang tua itu yang menyaru Pantasi kipas besi Lok Yau menghilang secara mendadak Dengan berlalunya tiga orang itu Di sekitar patung itu kini tidak tampak satu manusia pun juga Sekali lagi Ho Hei Hang mengamat-amati tempat itu Mendadak lompat meleset ke dekat patung dan mendorongnya Patung itu segera tergeser ke kanan setelah memperdengarkan suara keresekan Di bawahnya lantas tampak sebuah gua Ia mendekam di tanah Telinganya ditempelkan di tanah Memperhatikan di dalam gua Tetapi tidak mendengar suara apa-apa Maka lantas berkawak-kawak Kakek penjinak Garuda Kakek penjinak Garuda Kakek penjinak Garuda Cim Kiam Sian Seng dikejutkan oleh perbuatan anak muda itu Tanpa banyak bicara Ia telah diajak orang-orangnya pindah ke lain tempat untuk semiunyikan diri Tempat itu terpisah agak jauh dengan patung perunggu Dengan pandangan matanya yang tajam Ia masih dapat melihat keadaan di sekitar api unggung dengan jelas Ho Siau Hiap, mengapa kau tidak melepaskan burung Garuda itu Supaya ia bawa kita menemui kakek penjinak Garuda Bertanya Cim Kiam Sian Seng dengan suara pelahan Tidak perlu lagi Cuan Cuan harap tunggu sebentar Mungkin akan terjadi apa-apa Jawab Ho Hei Hang sambil menggelengkan kepala Belum habis ucapannya dari jauh terdengar suara tindakan kaki dan suara tambur Orang-orang lempar batu yang mendengar suara itu terkejut dan ketakutan Meti mereka ditujukan ke arah datangnya suara itu Kepapi, tempat itu sepi sunyi Dengan tempat agak jauh yang ramai Suara teambur itu bagaikan dua dunia Ho Hei Hang yang mengetahui lebih banyak keadaan kampung setan Begitu mendengar suara tambur itu Segera mengetahui bahwa di tempat itu sudah terjadi peristiwa pembunuhan Maka ia lalu berkata Entah siapa yang bernasib sial yang masuk ke kampung setan ini Mereka sudah diketahui oleh penghuni kampung setan Dan sedang dikurung dengan menggunakan pasukan orang liar Cim Kiam Sian Seng yang tidak mengerti apa yang dikatakan oleh anak muda itu Lalu bertanya Kakek penjinak Garuda berkepandayan tinggi sekali Untuk membinasakan orang-orang yang memasuki kampung setan Rasanya tidak susah Mengapa, Ho Hei Hang yang mengerti maksudnya segera memotong Itu juga mungkin merupakan salah satu siasatnya Yang sengaja hendak membuat kampung setan menjadi suatu daerah seram dan menakutkan Pasukan orang liar itu jumlahnya agaknya tidak sedikit Tahukah si Ho Hei Hang dari mana mereka datang Aku pernah menyaksikan pasukan orang liar itu dengan metu kepala sendiri Maka aku tahu bahwa pasukan itu adalah orang-orang Keng O yang menyaru Keadaannya serupa dengan tiga orang tua tadi Sengaja mengaburkan mata orang Supaya dunia luar menjadi bingung Perbuatan si kakek penjinak Garuda itu benar-benar susah dipikirkan oleh pikiran waras Berkata sampai di situ Matanya tiba-tiba dibuka lebar Memandang ke arah timur Ho Hei Hang yang menyaksikan itu Juga terkejut Buru-buru mengikuti Pandangan matanya Seorang tua berambut putih Entah sejak kapan teampak di belakang patung Tubuh orang TUA itu agak bongkok Di tangan kirinya membawa sebuah kotak kayu di bahu kanannya hingga seekor burung Garuda besar Orang tua itu sedang duduk dengan tenang di atas rumput Serta matanya dipejamkan Dari dalam tenggorokan cim Kiam Sian Seng mengeluarkan suara halus Dia adalah kakek penjinak Garuda Ho Hei Hang menongolkan kepalanya Memandang dengan seksama Saat itu kakek penjinak Garuda itu sudah tidak memakai topinya yang lebar We ajahnya yang guram sudah penuh gurapan keriput Dipandang sepintas lalu Seperti seorang tua yang sangat loyo Yang sudah mendekati liang kubur Sedikit pun tidak mirip dengan orang gagah luar biasa Yang namanya menggemparkan dunia rimba persilatan Dengan munculnya si kakek penjinak Garuda itu Telah membuat burung Garuda raksasa di samping Ho Hei Hang Seperti kemasukan setan Mengeluarkan suara nyaring dan meronta-ronta Dan setelah terlepas dari tangan Ho Hei Hang Terbanglah ia ke angkasa Dengan perbuatannya itu Seolah-olah memberitahukan tempat sembunyinya orang-orang itu Kepada seorang tua itu Ho Hei Hang marah sekali Tetapi tidak bisa berbuat apa-apa Si kakek penjinak Garuda ternyata tak mengunjukkan rasa kaget atau heran Sikapnya masih tenang-tenang saja Seolah-olah sudah mengetahui segala galanya Dengan sangat menyayang ia mengelus-elus bulu burung Garuda itu Berkata padanya Jangan takut, jangan takutan aku Akhirnya kau kembali dengan tenang Ia membuka ikat benang emas di kakinya Matanya melirik ke arah tempat sembunyi Ho Hei Hang Dari mulutnya mengeluarkan kata-kata yang sangat singkat Kalian keluarlah semua Lirikannya dan ucapannya itu Seolah-olah mengandung pengaruh yang sangat besar Sehingga seorang keras hati dan banyak pengalaman Seperti Cim Kiam Sian Seng juga merasa gentar Terpaksa ia lompat keluar dari tempat persembunyiannya Dan berkata sambil memberi hormat Lo Ciam Pue, Bo Am Pue C. E. Bukie Di sini menghadap Lo Ciam Pua Harap ampuni dosa Bo Am Pue yang sudah berani memasuki kampung setan Melihat pangcunya sudah unjuk diri Orang-orang golongan lempar batu juga lantas keluar semua Menghadapi si kakek pencinak Garuda untuk memberi hormat Mereka berdiri berbaris di belakang pangcunya Hampir te tidak berani bernapas Ho Hei Hang kini sudah mendapat kepastian bahwa orang tua itu adalah pencinak Garuda Karena semua sudah menjadi kenyataan Tidak ada gunanya berlaku takut lagi Ia lalu maju menghampiri Tidak memberi hormat Juga tidak menyapa Hanya berdiri tegap di hadapan seorang Tua kira-kira sejarah ketiga tombak Dengan metel Tidak berkedip Berbeda dari biasanya Kalian isi kakek itu sedikit pun tidak marah Dengan sikap tenang dan nada teratur Ia berkata, cek bu kiai beritahukanlah dulu kedudukanmu Boampoye tidak berani menyombongkan diri Kini hanya merupakan satu pemimpin dari golongan lempar batu yang tidak ada namanya Kemudian ia menunjukkan orang-orang yang berdiri di belakangnya Ini adalah sebagian dari anggauta lempar batu yang berada di bawah pimpinan Boampoye C. E. Bukie, kau sebagai pemimpin salah satu perkumpulan persilatan Apakah tidak tahu? Larangan di dalam kampung setan bertanya si kakek sambil mengangguk-anggukan kepala Boampoye telah datang tanpa diundang Itu memang sudah kurang sopan Tetapi kedatangan Boampoye ini memang ada sedikit keperluan Ingin minta keterangan Lociampoye Apakah Lociampoye tidak keberatan untuk memberi bantuan sambil mendungak ke atas? Si kakek berkata dengan nada suara dingin Kalian semua benar-benar bernyali besar Dengan berani mati menggunakan burung Garudaku untuk menyelidiki jejakku Hah, siapa yang mendapatkan akal itu? Ho Hei Hang segera maju ke depan dengan membusungkan dada katanya dengan suara keras Akal ini adalah aku yang merencanakan Tidak ada hubungannya dengan mereka Sinar mati si kakek penjinak Garuda yang dingin dan tajam Lalu ditujukan kepadanya Bersambung jelid 12